Kalau ngomongin Bali ya, banyak tradisi dan budaya yang sampai sekarang terus dilestarikan. Hal ini menjadi daya tarik Bali untuk jadi destinasi favorit buat menikmati liburan. Nah di Bali sekarang ada tempat yang menawarkan beragam tradisi, budaya hingga kuliner khas hanya dalam satu lokasi wisata. Namanya The Keranjang, penasaran? Kita lihat yuk. Nah emang ya kalau ngomongin Bali itu gak pernah ada habisnya, apalagi lokasi wisata. Pastinya bakal ada lokasi wisata baru yang terus ada. Nah seperti yang bakal saya kunjungin kali ini, ini lokasi wisatanya baru banget, fresh banget. Dan kalau kita liburan di sini kita bisa belajar banyak tentang Bali dalam satu waktu dan satu tempat. Yap, masuk ke area kampung langit, saya merasa berada di negeri di atas awan lho. Atap, tembok dan lantai yang dilukis bak langit semakin membawa pengunjung, merasakan atmosfer berada di atas awan. Menariknya lagi, di sepanjang tembok ada banyak lukisan tokoh-tokoh maupun cerminan budaya yang ada di Pulau Bali. Liburan di kampung langit kali ini saya gak sendirian. Saya bakal ditemani langsung oleh pengelolanya namanya Ilham. Memasuki kampung langit, mulanya kita akan melewati sebuah lorong namanya Lorong Seloka. Ada banyak sekali tradisi dan budaya khas Bali yang dikenalkan di kampung langit ini. Nah yang saya kunjungi pertama kali ialah Paun Loloh. Dalam bahasa Bali, Loloh berarti jamu. Yap, di sini saya diajarkan untuk membuat jamu. Dan jamu yang saya buat adalah kunyit asam. Nah di tempat lain ada juga yang namanya Gua Babat Jatma. Di gua ini kita akan diajarkan untuk mengenal sosok pewoyangan. Gak cuma pewoyangan dari cerita maha berata, tapi ada juga wayang tokoh-tokoh legendaris asing loh. Seperti Marilyn Monroe, Michael Jackson dan masih banyak lagi. Eh di sini kita juga bisa diramal berdasar tanggal lahir kita yang disesuaikan dengan tokoh pewoyangan loh. Seru deh. Gak cuma tiga aktivitas itu saja yang ditawarkan. Di sini kita juga bisa belajar membatik, membuat kain tenun Bali, membuat gerabah, mengunjungi pojok ayu tempat untuk belajar tentang regasan, tarian, pakaian dan tradisi gebogan khas Bali. Ada juga balai ceng-ceng yang berkaitan dengan musik tradisional Bali. Taman Jatuh Raga Dan menonton pertunjukan tarian Gua Desa. Ya jadi dari semua aktivitas yang ditawarkan di Kampung Langit, ini yang paling menarik perhatian saya, namanya adalah Bali Janu. Di sini kita bakal diajarin tradisi khas dari tempat yang karang asem Bali, namanya Megibung. Jadi Megibung sendiri ini adalah tradisi makan bersama. Jadi udah gak bakal kenal lagi yang namanya kastar kalau kita udah makan bareng. Selain makanannya enak, juga filosofi yang diajarkan itu yang membuat saya tertarik untuk mengenal tradisi Megibung ini. Semua aktivitas yang ditawarkan di Kampung Langit ini mengajak kita untuk mengenal ragam tradisi dan budaya Bali lebih dalam. Cukup datang ke The Keranjang, Bali, terus mereka bisa merasakan semua experience yang ada di Bali. Mulai dari, pertama, kalau mau cari oleh-oleh, kita ada di sini. Setelah itu kita punya sarana yang menyediakan semua pengunjung, semua orang-orang yang datang ke Bali untuk merasakan pengalaman menjadi warga Bali dalam waktu yang singkat. Tapi pantai udah. Baju Bali juga udah. Sendal, pai susu, udah semua. semuanya yang khas Bali udah masuk ke Keranjang. Menyenangkan kan bisa liburan sambil langsung belanja oleh-oleh di satu tempat. Makanya nih buat teman-teman yang pengen liburan ke Bali terus bingung mau kemana bisa langsung datang ke The Keranjang, Bali. Karajar Fiyah di Opriana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.